Kegiatan finalisasi petunjuk teknis graduasi KPF PKH tahun 2020 dan penyusunan buku best practice SDB adalah pelanggan strategis dalam teknologi dan penyusunan KPK PKH yang berduasi masyarakat sejenak. Terima kasih telah menonton! 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 regulasinya terus dioptimalkan SDN-nya terus kita latih kita tingkatkan kualitasnya tadi maka berikutnya mekanisme bantuannya juga kita terus tingkatkan kita perbaiki sampai kepada penyambulan melalui rekening ini sebenarnya adalah sebuah revolusi setelah mekanisme bantuannya bagus maka sekarang terakhir pertanyaannya adalah apakah seluruh regulasi yang kompeten itu apakah SDN yang kompeten itu apakah RITU yang kompeten itu bisa menghasilkan tujuan utamanya yaitu menggraduasi KPM-PKA itu pertanyaan akhirnya sekarang jadi sekarang ini di tahun 2020 paradigma kita berubah tidak sekedar hanya memperkenalkan bagaimana bantuan itu tepat sasaran bagaimana bantuan itu terhadap dengan baik bagaimana mekanisme perubahan itu melalui kartu KKS sangat menunjang bagi diteriknya bantuan oleh KPM tapi pertanyaan kita sampai seberapa jauh bantuan itu bisa membedayakan sampai seberapa jauh bantuan itu bisa membuat KPM kita graduasi sampai seberapa jauh bantuan itu bisa menghasilkan karena anak yang berprestasi seperti itu mungkin sekarang masih bisa dihitung dengan jari dan mudah-mudahan kalau konsentrasi kita sekarang kepada KPM-PKA yang masih graduasi maka ini akan semakin meningkat oleh karena itu sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa program PKH ini dengan bantuan yang demikian besar dengan target 10 juta yang demikian besar diiringi dengan graduasi yang juga makin meningkat nah tentunya graduasi ini tidak begitu saja bisa tetap sama harus ada upaya untuk penggraduasi ini perlu sosok pedamping kalau kita lihat dimanapun kegiatan untuk memperdayakan orang itu tidak ada pemberdayaan tanpa pendampingan dimanapun itu jadi program PKH ini termasuk untuk memperdayakan KPM-KPM untuk menggraduasi KPM-KPM-nya tidak ada pemberdayaan tanpa pendampingan seberapa besar bantuan sosial itu diberikan maka diiringi dengan keberadaan pendampingan itu memakan jaya cukup kesan itu kan oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana pendamping-pendamping kita ini mampu memperdayakan KPM-nya minimal dengan indikator menjadikan KPM-nya graduasi menjadikan menjadikan tahun ini kami mencanangkan sebagai tahun graduasi jadi yang kita perlihatkan ke semua orang dari program PKH ini adalah keberhasilannya menggraduasi jadi padahal di 5 acara ini juga kita berubah dulu mungkin acaranya cukup ceremonial penyamunan PKH begitu ya KPM bisa menggunakan KKS kita sudah puas ya memang itu saatnya ada seperti itu tapi sekarang tidak bisa lagi seperti itu karena KPM kita sudah pintar-pintar tidak kita sebagai pendamping bagaimana memotivasi KPM itu agar bantuan ini bisa membedakan nah saudara sekalian maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka kita memberikan gambaran kepada para pendamping lain yang akan menggraduasi saudara sekalian disini kan yang berprestasi yang sudah menggraduasi pengalaman nah banyak pertanyaan dari para pendamping Pak saya bukan tidak mau menggraduasi tapi bagaimana caranya apakah ada petunjuk dan sebagainya seperti itu itulah sebabnya kita bikin petunjuk teknis tapi dengan catatan petunjuk teknis graduasi keluarga graduasi keluarga berdiri manfaat ini ini adalah petunjuk di atas kertas jadi bukan yang menjarak selebihnya adalah tergantung bagaimana pendamping itu mengoptimalkan sistem sumber yang ada di sekitar KPM di dinas sosial yang paling penting adalah bagaimana pendamping itu membangun di jaring ternyata dia bisa berdayanya karena ikut pengajian ini bisa jadi motivasi karena ada kegiatan pemberdayaan di lembaga ini karena membangun di jaring pendampingnya maka dia bisa menggraduasi jadi graduasi tidak berat tapi tidak masalah oleh siapapun ketika dia pendampingnya graduasi itu adalah prestasi dari pendamping saya sangat adek nah kembali kepada petunjuk teknis ini ini disusun saya pada waktu di berkasi permukaannya menyusun ini saya menyampaikan ini hanya sifatnya memberikan gambaran saja karena tidak ada transaksi yang bisa secara baku diterapkan masing-masing pasti tergantung kepada keadaban manusia yang bermanfaatkan akan berbeda saudara yang dari madura bisa 180 itu mungkin dengan yang lain akan berbeda situasi dan kondisinya akan berbeda mungkin sekarang 180 bisa tergraduasi besok-besok akan sulit karena kita menggraduasi tadi saya sebutkan manusia yang bermantaga kita ikuti perkembangannya kita ikuti lingkungan sosialnya seperti itu jadi petunjuk teknis ini sekali lagi jangan seolah-olah seperti buku buku sunci tapi ini petunjuk teknis harus memberikan ruang dan gerak yang beruasa bagi KPM bagi saudara sekalian untuk berbeda masing bagaimanapun bentuknya jadi saya sampaikan pada waktu di Bekasi selain petunjuk teknis tentu harus ada best practice biasanya yang lebih mudah itu best practice kalau petunjuk teknis sepertinya yang pedahuluan saja apa yang dimaksud graduasi misalnya tujuan graduasi apa seperti itu ini sepatnya tapi yang lebih bisa dicerna adalah best practice-nya best practice-nya tidak mencari kemana-mana tidak usah kami buku-buku yang jelimet yang pengalaman saudara sekalian sebagai pendamping kalau di wilayah kami pendamping itu bisa bergraduasi karena apa-apa ini ada jejaring ini yang ceritakan di situ siapa tahu di pulau soksana ada yang persis sambil seperti itu jadi graduasinya bisa tercapai karena sekalian ini semua adalah salah satu alat saja sekali lagi kemampuan saudara sekalian dalam membaca peta situasi dalam membaca potensi tidak menentukan selamat menikmati terima kasih